Intro Jumpa lagi pada PAMS Review Sekarang kita akan Sesuai request Yang kita survei pada Facebook Kita akan mereview dari M17X Alienware Pertama-pertama Kita akan melihat dulu dari spesifikasinya Yang ada disini kita menggunakan Alienware M17X L3 Spesifikasi Core i7 2070QM Memory 8GB Hardbeats 750GB Dengan 7200RPM Bisa diganti atau di custom menjadi SSD Maupun bisa direkno Dan kita menggunakan VGA NVIDIA GeForce GTX 580 1.5GB 1.5GB Dengan Konfigurasi single card Yang lainnya standar Dari mulai WIFI nya Udah endangin Dan Segala macam Dan Oke Kita akan melihat dari Bagian fisik Pada fisiknya Kita bisa Lihat Kalau bahannya Mungkin anda tidak melihat dari kamera Tapi Bahannya ini Merupakan Dove Dove yang Anti scratch ya Jadi anda tidak akan meninggalkan Lores ataupun Atau tidak terhadap Laku Jadi tidak akan menjadi Loresan Hanya saja Karena ini Dove Anda juga bisa Kalau tangan anda berminyak Seperti saya Anda bisa meninggalkan Kayak Cat jari ya Tapi Bisa diberikan Oke Dari bagian sini Kita bisa lihat Seperti biasa Alienware Mendesain dengan Teksturnya 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 Dengan ada Lantungan Yang depan Bersama dengan Logo Antun Oke Sekarang kita lihat Ke bagian Sisi Kanan Pada bagian Sisi kanan Kita bisa lihat Terdapat Optical Drive Optical Drive Sekarang ini Ada Di Di atas ini Terdapat Card Reader Card Reader Bisa 8 in 1 Dan Sebelahnya Terdapat 2x USB 2.0 Terdapat Isata 3 Dan HDMI in Nah HDMI in Ini Sama seperti M18x Anda Dapat Menyolokkan Player External Ataupun Menjadikan LCD Punya Alienware Itu menjadi Untuk Menampilkan Xbox PS3 Ataupun Player Yang terkoneksi ke HDMI in Ini salah satu Fitur Yang tidak ada Di tempat lain Dan di laptop lain Memang eksklusif Baru dan nyari web Sehingga Anda Jika Anda Memiliki Kamar yang Tidak terluas Namun Anda Punya Perangkat lain Seperti Norevel Maupun PS3 Anda bisa jawabkan Di Baik Kita akan lihat Pada Sisi Belakang Sisi Belakang Sisi Terdapat Dua Exhaust Dua Tempat Sirkulasi Udara Keluar Yang Satu Untuk Processor Satu VGA GPU Dan di Tengahnya Kita bisa melihat Tempat Untuk Mencolokkan SC Adaptor Bagian Sebelah Kiri Kita akan Melihat Dengan Instrumen Yang Lebih Banyak Dari Dari Kita Biar Security Lock Sebelah Terdapat 3 Internet Sebelah Terdapat VGA Board Dan Sampingnya Terdapat HDMI Out Nah Kalau HDMI Out Ini Untuk Output Display Yang Ada Projector Digital Kalau Proyektor yang belum Digital Anda Bisa Menggunakan VGA Sebelah Terdapat Koneksi DisplayPort Merupakan Koneksi Yang Paling Kualitas Gambar Mini DisplayPort Ini Dapat 2x USB 3.0 Dan Panel Audio Sebelah Ini Terdapat Panel Audio Yang Terdapat Panel Audio Yang Tampilan Depannya Cukup Simple Seperti Tada Aliveware Pada Umumnya Anda Bisa Melihat Disini Terdapat 2 speaker Baik Kita Akan Ke Bagian Belakang Di Bagian Belakang Terdapat Tempat 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 Udara Masuk Udara Yang Masuk Dari Bawah Makanya Ini Kenapa Anda Tidak boleh Menempatkan Laptop Pada Permukaan Tidak Rata Karena Akan Menghalangi Masuknya Udara Untuk Peninginan Oke Di Belakang Terdapat Batere Batere Disini Terdapat Tulisan Alienware Dengan Bahasa Alien Salah Satu Fitur Font Exklusif Di Tengah Ini Kosong Anda Bisa Lihat Ini Tempat Untuk Menambahkan Template Yang Sesuai Dengan Nama Apapun Sebagai Salah Satu Certified Ini Anda Yang Memiliki Secara Tersebut Oke Kita Bisa Lihat Di Disini Sudah Kalau Terdapat Logo Di Atas Terdapat Tidak 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 Baik Kita Kita Akan Masuk Ke Bagian Tidak Membuka Laptop Halus Dari Tengah Tidak 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 Anda Bisa Lihat Layarnya 17.3 Full HD 2C Display Pris Dengan Kualitas Warna Terutama Memang Berlalu Memberikan Memprovide Display Terbaik Di Atasnya Terdapat KAMERA KAMERA 2M Mereka Ayo bisa Jadi Mokro yang anda dapat bicara tanpa memiliki mic yang eksternalnya dari sisi bawahnya kita melihat ada tulisan alihua disini tulisan alihua yang menyalakan yang sesuai dengan resumen lainnya nah disini terdapat quick panel kalau pada zamannya alihua R2 ini menggunakan soft touch touch screen namun sekarang dibuat tombol yang dimaksud agar lebih responsif karena kalau yang touch screen itu jika anda tidak menginsal anda tidak bisa menggunakan itu akan menggunakan masalah yang tidak dibuat ini oke di tengah-tengah kita melihat ada tombol power tombol powernya berbeda 22x dan keyboardnya seperti biasa menggunakan make line keyboard customized yang anda bisa berubah warnanya masing-masing seperti software linux keyboardnya karena ada 17 inch ini dia menggunakan full keyboard jadi anda akan dapat menggunakan untuk gaming maupun workstation sangat nyaman dibawahnya salah satu poin gaming laptop yang lain adalah letak touchpadnya terdapat pada di bawah spasi sehingga anda akan menghilangkan serangkan sedang bulan waktu anda menggunakannya dan jika terbaiknya lagi anda juga bisa menggunakan password anda akan menggunakan password anda akan menggunakan password oke sekarang saya akan memperhatikan untuk backline teknologi dari anda terima kasih Oke, disini anda bisa lihat terdapat satu panel yang merupakan software yang disebut Alienware FX Alienware FX ini yang mengontrol semua instrument tagline dari Alienware anda bisa merubah mulai dari panel tulisan Alienware di bawah monitor logo dari tombol power dan samping kiri, tengah, kanan, dan paling kanan dari keyboard dan touchpad serta speakers saya akan memperhatikan kisahnya tulisan klub pilihan saya akan berubah menjadi warna-warna seperti yang sudah ada secara instan untuk sopanelnya saya akan berubah menjadi warna pink saya akan berubah menjadi warna pink dan tombol kiri-kiri jauhnya akan serilah kini warna akan serilah kini warna warna dan 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 disini kita akan coba di awal beli speaker kita akan memakai guna-gunanya bum okay anda bisa lihat ini secara otomatis akan berubah sesuai suara yang aneh ini maupun mata yang dikati Anda bisa menggunakannya dan Anda juga bisa melakukan kustomisasi untuk fault maupun false false itu dia akan mencukupi kalau mau dia akan seperti bulan, ada dua warna yang berbeda kalau Anda tidak selesai menggunakannya, Anda tinggal klik apply baik oke, sekian untuk instrumen daripada karyanya beserta kita akan memasuki ke dalam tahap kedua ya, sekarang kita akan melakukan testing untuk soundnya oke, saya akan mengambil salah satu sampel dari Tiff lagu yang ada pada Windows Media Player punya sampel ya dia menggunakan sound cardnya yang standar hardware dan menggunakan speaker dari Clips kita akan lihat secara formanya suaranya suaranya cukup lembut namun sepertinya pada Clips di sini Anda harus sedikit menurunkan volume jalan maksimum karena kalau maksimum pada unit M17 XR3 ini sedikit terjadi distorsi sehingga detail dan kejelasan akan hilang oke, kita akan ke lagu yang lebih keras lebih ngambil suara drum bisa direnur-degang dari dan suara organnya cukup walaupun tidak kaya untuk lagu-lagu tenang cukup baik performanya dari Clips ini tentunya Anda akan tidak memiliki masalah karena Clips pun merupakan salah satu premium speaker yang bergurut langsung di dunia PC dan gaming sebelumnya baik, kita akan masuk ke dalam testing Benchmark Synthetic sebentar lagi oke, sekarang kita akan masuk ke Benchmark Synthetic saya sudah menjalankan Benchmark dari 3DMark 2006 yang mewakili untuk gambaran performa dari X9 game di sini dapat kita lihat kita mendapatkan skor 18.318 Seander Model 2 skor 7.133 HDR dan Seander Model 3 8.473 CPU skor pada 5.444 untuk Derex 9 Albu M17 ini termasuk overkill dan Anda dapat menjalankan semua game Derex 9 dengan sangat fluid dan lancar dan untuk performa Derex 9 tersendiri tidak terjadi bottleneck karena semuanya berjalan dengan secara optimal ya oke sekarang kita akan melihat skor dari 3DMark Vantage baik 3DMark Vantage kita mendapatkan skor untuk performance kita mendapatkan skor 13.122 GPU skor 13.267 dan CPU skor 45.494 pada 3DMark Vantage ini mewakili untuk performa game Derex 10 dari skor yang ada kita dapat melihat kalau game ini secara fluid dapat memainkan game Derex 10 dengan sangat lancar walaupun Anda jalankan dengan full HD untuk GPU skor 13.267 ini berarti tidak jadi bottleneck dan CPU skornya sangat optimal pada 45.000 karena ini menyandung teknologi teknologi Sandy Bridge kinerjanya sangat optimal pada 3DMark Vantage yang memulai menerapkan optimalisasi pada multi-trend baik sekarang kita lihat pada 3DMark 2011 yang mewakili performa dari Derex 11 seperti yang Anda bisa lihat skor performance mencapai 30.92 walaupun terlihat sangat minim namun dengan skor segini Anda bisa memainkan game Derex 11 namun tidak pada detail paling tinggi saya bilang antara kombinasi geometri pada medium dan high Anda bisa bermain dengan lancar tidak dapat dimainkan secara very high walaupun dengan GTX 580 dan Full HD kinerjanya juga termasuk memang sesuai dengan apa yang speknya memberikan Anda dapat menggunakan game Derex 11 pun walaupun tidak dengan detail tertinggi namun bisa berjalan secara optimal oke sekian untuk benchmark sintetik kita akan melihat benchmark real game sebentar lagi oke sekarang untuk real gaming test kita akan men-tes game Crysis 2 pada model Derex 11 dan Full HD dan sistemnya pada very high baik kita akan lihat secara langsung saya akan men-tes game oke dari stage awal ini sudah mewakili ya kalau game ini akan cukup berat atau tidak dan ternyata dapat dirender dengan sangat lajar fps yang ada pada 67 50 drop pada 47 39 paling kecil so far sangat lancar tidak terjadi lag maupun most lag game dapat berjalan secara optimal ya kita mendapatkan fps terkecil tadi pada 36 sangat lancar dan sangat bagus kita nyanyi gambarnya sangat luar biasa thanks to LCD daripada Alirweb yang sudah berteknologi light dan Full HD oke ya so far sistem tidak berjalan botonnya sudah secara optimal dan gambarnya sangat luar biasa baik oke sekian untuk Crysis saya boleh berbilang masih dapat berjalan dengan sangat lancar kita akan mengetes game privatnya sebentar lagi oke sekarang kita akan melakukan testing pada game Battlefield 3 yang merupakan game fps yang termasuk cukup berat dia menggunakan BX11 pada details untuk detesting kita menggunakan Full HD dan graphic quality pada preset high baik kita akan melakukan testing gambarnya sangat luar biasa mouse sangat responsif ya ini juga saya menggunakan driver terbaru dari Nvidia fps terdapat pada 38 dan tidak terjadi led sama sekali semua berjalan optimal kita komunikasi antara CPU dan GPU sangat baik oke kita akan mencoba menghasilkan fisik dengan ledakan mobil oke pada fisik yang pada mobil diledakan penurunan sampai 35 dan 36 tidak terlalu seputikan permainannya sendiri sangat fluid dan lancar sebelumnya sangat bagus dihasilkan oleh GPU dari T3 minimal GPU pada 34 untuk heavy battle sangat optimal tidak terjadi lag ya harus menembakkan snipernya oke Oke, sangat bagus Oke, untuk game Battlefield 3 Alienware M17X Bila jalan dengan full alien yang high Dapat bermain dengan sangat macar Anda tidak perlu khawatir Oke, kita akan ke game berikutnya Bentar lagi Oke, sekarang kita Sebelumnya kita sudah Menggunakan testing Rasis dan Battlefield yang merupakan FPS Terkenal, sekarang kita akan Mengetes dari sisi gaming RPG Sekarang saya akan Mengetes untuk game Dragon Age 2 Pada mode Dragon Age 11 Dan preset pada high Baik, full HD tentunya Dengan antirasi 4x dan Anistropik 16x Oke, kita akan lihat formanya Sangat lancar ya Dan gambar Dragon Age Memang terkenal sangat bagus Disertai dengan efek-efek Dan efek, api maupun Magic-nya yang tidak mau Rata-rata FPS pada mode high ini Seperti yang Anda bisa lihat Ada pada 40, 39, 38 drop Paling kecilnya 36, paling kecil Dan rata-rata ada pada 50-an F Maximumnya ada pada 60 Ini yang menjelaskan yang sangat fluid Dan detail yang sangat tinggi Dan sekali lagi Ini ada pada mode Direx Blast Oke, saya akan mengeluarkan Medicium Sun Oke, drop-down kecil Pada efek tertinggi Pada 34 NPS Dan tidak terjadi Sama sekali Moseleg Untuk efek yang lebih besar Minimal pada 33 Oke, coba kita akan Mentes jika Dijalankan pada Tanpa Antiliasing Karena anti-aniliasing Memang sangat Membawa Pergamaian menjadi Lebih ke tenaga GPU Oke Setelah antiliasing Mati Anda akan mendapatkan Frame rate stabil Pada 50-an Dan gerakan yang lebih Mose Dibandingkan cegel Semua tekstur Bayangan Dan SSKO Dapat dilihat-dilihat Sangat baik Kalau tanpa Antiliasing Anda mendapatkan Medium Pada 40 38 Sangat optimal Baik Tentunya Pada DragonX2 Anda pun dapat Memainkan Dalam mode DragonX9 Namun Di DragonX2 Pada DragonX9 Anda terbatas Pada preset Medium Dan tentunya Tidak akan cocok Untuk disatakan Dengan Alignware Yang memang Diberuntukkan Untuk bermain Tingkat tinggi Baik Kita akan ke game Berikutnya Sebentar lagi Oke Untuk yang terakhir Kita akan Mengetes Dari RPG Yang bernama Skyrim Elder Scrolls 5 Skyrim Yang merupakan Game of the year 2011 Baik Kita akan Melakukan testing Sebelumnya Saya akan Buka spesifikasinya Saya menggunakan Full HD Artilasi 4x Anistroping 16x Patch terbaru Dan preset detail pada high Serta disertai dengan high resursi texture Yang dapat di download Oke Kita akan tersiakan bersama-sama Oke Ini pada awal-awal Tidak terjadi Most light Dan detail Sangat bagus Kita akan Lihat FPS pada indoor Ya FPS pada indoor Beragam ya Tergantung Dari Blot Tekstur Yang Harus Dikuarkan Kita Lihat So far Ada pada 3938 Anda Mungkin Bisa Lihat Detail Dari Teksturnya Yang Sudah Dipatch Sangat Tajam Skyrim Juga Termasuk Salah Satu Yang Sebelins Antara VGI Dan Terminasi Oke Kita So far Menjumpai FPS Yang Paling Kecil Ada Pada 38 Dan Average Ada Pada 45 Maximum Pada 92 Memang Sangat Beragam Tergantung Pada Daerah Dan Sistem Dan Mouse Tentang Berjalan Secara Artimal Tidak Jadi Mouse Like Maupun Hal Yang Dista Tering Sangat Nyaman Dan Sangat Sulit Untuk Dimainkan Oke Tekanan Ada Rata-rata Terbaru Pada 52 FPS Average Minimum Masih Pada Tiga Bilang Oke Ini Juga Salah Satu Game Yang Membawa Keuntungan Dari Pada Multi Thread Jadi Tentunya Core i7 Dengan Hyper Pering Sangat Oke Untuk Mengambil Kesimpulan Pada Review Alienware M17 XR3 Ini Dengan GTX 580M Kita Bisa Bilang Capable Untuk Memainkan Game Full HD Walaupun Dengan Resolusi F Dengan Detail Mungkin Tidak Semua Game Dengan Ultra Ataupun Very High Detail Namun Anda Bisa Memainkan Dengan High Detail Ini Merupakan Salah Satu Laptop Gaming Dengan Konfigurasi Yang Bisa Custom Dan Sangat Nyaman Untuk Memain Gaming Serta Memiliki Kelebihan Yang Merupakan Prestige Dari Alienware Keyboard Backlight Dan Segala Macam Yang Bisa Dik Custom Sesuai Selera Anda Hai Oke Oke Sekian Dari Review M17 XR3 Kita Akan Menjumpai Dalam Video Review Berikutnya Saya Rody Edward Jangan Lupa Untuk Subscribe Terima Kasih Sampai Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton